Berusaha DIPW Pemuda Perindo DKI Jakarta kian optimistis atas perkembangan atlet robotik tanah air. Di era yang serba kompetitif ini, kemampuan dan ketangguhan atlet robotik Indonesia terus diasah melalui berbagai kejuaraan. Contohnya baru-baru ini, Indonesia Esports Association melepas atlet robotik Indonesia untuk mengikuti ajang kejuaraan dunia Robotik First Global Challenge yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Sebanyak 180 negara berkompetisi dalam kejuaraan ini. Pemuda Perindo DKI Jakarta optimistis atlet robotik Indonesia akan membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Atlet-atlet robotik Indonesia tersebut akan berlagak dalam kejuaraan dunia robotik First Global Challenge 2022 yang dikelar di Jenewa, Swiss. Tim atlet robotik yang berjumlah 18 orang itu didominasi oleh siswa-siswi SMA dan SMP. Pada tahun 2021, para atlet ini masuk di urutan ke-8 dari 180 negara yang mengikuti ajang pergengsi ini. Kegiatan hari ini itu pelepasan untuk para atlet robotik. Kita yang akan berlagak di Jenewa, Swiss nanti. Dari tanggal 10 hingga tanggal 20 mereka di sana. Yang akan berangkat sekitar 18 orang, terdiri dari putra-putri. Usia 14 sampai 17 tahun. Target kita sih juara di situ. Dan bawa bangga Indonesia sih tentunya sih. Persiapan mereka di lomba ini diumumkan bulan Juli 2022. Dan semenjak Juli kita kumpul anak-anak yang berminat dengan robotik secara real. Kita training mereka hampir tiap hari. Dan minggu-minggu terakhir kita buat bootcamp. Mereka nggak pulang di rumah di tempat kita. Jadi persiapan itu benar-benar siap. Dan mudah-benar sih kita siap untuk mendapatkan award di sana. DPW pemuda Pelindo DKI Jakarta menilai dengan berbagai persiapan matang, para atlet sudah sangat siap mengikuti kejuaraan dunia robotik. Diharapkan mereka mampu memberikan prestasi terbaik yang dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dari Jakarta, Infan Hardiansya, High News, Maborkan.